Israel mengklaim akan melakukan serangan balasan seusai negaranya diserang 300 drone Iran pada Sabtu 13 April. Tanpa lama-lama, Iran pun kembali memberikan ancaman penyerangan lebih mengerikan jika Israel merealisasikan balas dendam. Dikutip dari Almaya DNET, hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri di Parlemen Iran, Abu Al-Fadl Amoui. Ia memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan sembrono lebih lanjut. Pasalnya, serangan Iran di akhir pekan merupakan tindakan yang sah dan terkendali. Amoui menegaskan Iran menahan diri untuk mengerahkan sebagian besar kekuatannya pada serangan itu. Pihaknya pun menggarisbawahi pentingnya menghentikan pelanggaran dan kejahatan Israel. Meski begitu, Iran mengaku siap jika nantinya Israel tetap nekat melakukan balas dendam. Iran pun meminta negara-negara barat untuk mengutuk agresi Israel di Dewan Keamanan PBB. Amoui menekankan bahwa Iran menyadari potensi tindakan pembalasan Israel dan kecendurangan melakukan provokasi lebih lanjut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.